Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Allah berikan masa Allah berikan upaya dan tenaga Kepada kita Untuk kita mencari ilmu Untuk kita sama-sama memperbaiki kehidupan kita Tuan-tuan Dalam majlis-majlis ilmu Bual bicara Bual santai kita pada malam ini Tuan-tuan yang dirahmati Allah Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah dan terima kasih Saya ucapkan kepada pihak penganjur Terutamanya masjid Tabung hari kena jaya Dan taniah dan syabas kepada tuan-tuan Kalian dapat sama-sama menuhkan Dan menuzih masa tuan-tuan Untuk kita bersama dalam majlis ilmu kita Pada malam ini Dan di hadapan kami Dan di hadapan tuan-tuan yang dirahmati Allah Ia adalah kita malam ini Ia adalah satu bentuk forum Forum masjid Bukan forum berdana Forum masjid Pasal masjid anju Kalau forum berdana TV anju Kalau forum istana Istana anju Tapi kita masjid Forum masjid Kita sebutkan sebagai Bual bicara Bual bicara ilmu Yang pada malam ini Tuan-tuan yang dirahmati Allah Bersempena dengan malam penghajatan hijrah Dengan tajuk kita Ya Rabb Pimpinlah kami Pimpinlah daku Ke jalan yang suci Yang pada malam ini Tuan-tuan dibawa secara live Live itu untuk kami Tuan-tuan lah juga Tapi belakang kami Jadi nampak kami Jelah dalam Facebook Audio mulia Tapi tak apa Tuan-tuan yang dirahmati Allah Kita live Facebook Tapi pahala di sisi Allah Cukup besar Tuan-tuan yang dirahmati Allah Dan pada malam ini Tuan-tuan Ketajuk kita Telah pun saya berikan kepada Tuan-tuan Boleh tengok di hadapan Yang mana pada malam ini Kita bawakan dua orang Ahli panel Yang kalau kita nak Perkenalkan Tuan-tuan pun dah kenal Yang saya kenalkan Saya lebih ringkas Tuan-tuan Yang berada di sebelah Kiri saya Yang pertama Berwajib warna kuning Yang akan berikan pencerahan Yang akan memberikan ilmu Kepada kita Iaitu Al-Fadil Al-Kabir Al-Sheikh Al-Fadil Ustaz Ahmad Termizi bin Abdul Rahman Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Yang setiasa memenuhi Televisyen Yang memenuhi suara-suaranya Dengan alunan Al-Quran Tuan-tuan Inilah kehebatan Di antara seorang pendakwah muda Al-Fadil Ustaz Termizi Baik Di sebelah kiri saya Yang kedua Yang akan bersama Dengan kita pada malam ini Tuan-tuan Dalam kita berbicara ilmu Iaitulah Al-Fadil Iaitulah Abang Samsul Rau-Rau Al-Fadil juga tu Akan datang insyaAllah Apa khabar Abang? Ha? Baik Baik Alhamdulillah Yang merupakan juga Seorang selebriti Yang merupakan seorang artis Yang Alhamdulillah Kita dapat lihat hari ini Tuan-tuan Sentiasa memenuhkan masa mereka Masa beliau Dalam bidang-bidang da'wah Muslimin dan muslimat Yang dirahmati Allah Tanpa kita buang masa Banyak bercakap Kita teruskan kepada Soalan yang pertama Kita tujukan kepada Al-Fadil Ustaz Ahmad Termizia bin Abdul Rahman Dengan soalannya Al-Fadil Ustaz Hari ini Tuan-tuan Kita membicarakan Tentang hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Soalannya Apakah kaitan hijrah Rasul Dalam kehidupan kita Mungkin Ustaz boleh Beri pencerahan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Yafuhu Qawli Amin Bagi Imam Muda Nuri jawab Imam Muda Nuri Sahabat saya Yang terkenal dengan Suaranya yang Merdu Subhanallah Beliau juga merupakan Qari Ni tak lama lagi Nak masuk dah ni Musawakah Tilawah Quran Tak lama lagi Nak mula dah Jadi saya ucap Mudah-mudahan Al-Fadil Ustaz Berjaya Tahun ni Tadi pun saya sempat Dengar sekejap Al-Fadil Ustaz Ustaz Nuri Tadi Apa Zikir Munajat Subhanallah Merdu Suara sedap Alhamdulillah orang pun handsome Tinggal lagi tak Alhamdulillah Alhamdulillah Anggup tu Tinggal lagi lah Alhamdulillah Yang saya Mulia kan Jemaah Imam Para Imam Masjid Kelana Jaya ni Tabung Haji Sahabat saya Ustaz Fidus Dan seluruh Kaki tangan masjid Tuan Imamnya Tuan Bilalnya Tuan Siaknya Tuan Nujanya Puan-puan kawai masjid Saya mulia kan juga Pengurusi dan suruh je Tuan Kuasa Masjid Tabung Haji Kelana Jaya ni Yang saya mulia kan Para asatiza Ustaz 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 Tuan-tuan guru Yang berada di hadapan saya Ustaz 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 Satu benda yang kita Satu benda yang kita kena rasa Satu nikmat yang kita kena rasa Cukup bersyukur Kepada Allah SWT Kenapa Kerana duduknya kita pada malam ini Nama kita disebut-sebut oleh para malaikat Nama Begian 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 Masjid Kapun Baru Nama Begian Begian Malaikat menyebut nama Kita yang berada dalam majlis ilmu ini Tuan-tuan dan puan-puan Maka syukurlah kita Berada dalam majlis ilmu yang menyebut Allah ini Yang ingat kepada Allah ini Hilatu zikr Halakah Ataupun Kumpulan Ataupun suasana Kita mengingat kepada Allah SWT Saya nak baca satu ayat Tentang hijrah ini Banyak ayat dalam Banyak-banyak surah Ada Al-Baqarah Ada Al-Tawbah Ada Al-Anfal Ada Al-Mudathir Ada Banyak surah yang menyebut tentang Hijrah ini Saya nak baca ini Dalam surah Al-Baqarah Ayat 218 Yang saya yakin dan percaya Tuan-tuan dan puan-puan Ada yang hafal Dan selalu baca A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Inna al-lazhin amanu Wa al-lazhin hajaru Wa jahadu Fii sabiilillahi ula'ik Ula'ika yarjuna rahmatullahi Wallahu ghafurur rahim Sesungguhnya Orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang berhijrah Serta orang-orang yang berjuang Pada jalan Allah Untuk menegakkan agama Allah Ya'ni agama Islam Mereka siapanya Mereka itulah Ula'ika yarjuna rahmatullahi Siapa dia? Mereka itulah orang-orang Yang mengharapkan rahmat Daripada Allah Wallahu ghafurur rahim Dan sungguhnya Allah itu maha pengampung lagi Maha mengasihannya Tuan-tuan Puan-puan Ibu ayah Saya kasihi sekalian Orang-orang yang beriman Orang-orang yang berhijrah Orang-orang yang berjuang Pada jalan Allahu subhanahu wa ta'ala Tidak lain dan tidak bukan Dalam kehendak dia Apa dia? Mereka ini Ialah orang-orang yang hanya Mengharapkan rahmat Daripada Allahu Subhanahu wa ta'ala Dia kata Habis itu ustaz kan Nabi sebut Tidak ada lagi hijrah Selepas pembukaan kota Mekah Ustaz Macam mana nak hijrah Ustaz? Dia kata Ya Memang Nabi bersabda Tidak ada lagi hijrah Selepas pembukaan kota Mekah Namun Yang ada apa dia? Iaitulah jihad Dan juga niat Memang hijrah itu Tuan-tuan dan perempuan Saya kasih sekalian Dari seginya ada dua Maknawi dan juga hakiki Hijrah yang terdah Tidak ada Nabi kata itu Apa dia? Hijrah yang daripada Daripada kota Mekah Kota Madinah Tak ada Kan? Hijrah yang hakiki Yang Nabi hijrah dulu Daripada Makkah Al-Mukarrama Ila Madinatul Munawarah Dah tak ada Itu hijrah hakiki Namun yang ada Iaitulah hijrah Maknawi Hijrah maknawi Inilah yang jihad Dan juga Niat itu Sebab itu Soalan yang ditanyakan Al-Fadhi Ustaz Nuri Tadi sangat berkait rapat Dengan topik kita Pada malam ini Hijrah dengan kehidupan Masa kini Tuan-tuan Ibu ayam Saya kasih sekalian Sedar ataupun tidak Tuan-tuan Setiap saat Kita berhijrah Setiap waktu Kita melakukan Hijrah Daripada Rumah kita kecil Jadi rumah besar Kan? Daripada Kereta kita kecil Tukar kereta besar Daripada kereta satu Tukar kereta banyak Tambah Tak muak pakim Gaduh pulak Dengan jengan sebelah Hang pakim ni Bonek lebih Pagak ni Lebih Lebih rumah saya ni Lebih yang marah Bergaduh Tak bertegur siapa Tiga tahun Tahun raya yang keempat Baru bertegur siapa balik Allah Itu pun sebab Anak sihat Berkawan dengan anak kita Nak kahwin Hijrah tuan-tuan Daripada hidup seorang Allah subhanahu wa ta'ala Kurni akan pasangan Dungdang 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 Lima orang ada anak Eh Awak berapa Saya lima Awak Saya tujuh Lajunya awak Saya sepuluh Lagi laju Masya Allah Sedar ataupun tidak Tuan-tuan Sebenarnya Setiap saat Setiap waktu Kita berhijrah Kita berubah Kita berpindah Dari Ataupun Kepada Dari seorang Pada dua Berpindah Tuan-tuan Namun Kita nak Muhasabah diri kita Kita nak Tanya diri kita Kita nak Koreksi diri kita Bagaimana Suatu masa Nanti Mahu Ataupun tidak Nak Ataupun tidak Kita akan Di hijrahkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Apakah Kesinambungan Hijrah Yang berlaku Oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Kehidupan kita Hari ini Pasti Dan pasti Tuan-tuan Dan puan-puan Yang saya kasih Sekalian Ibu ayah Yang saya hormati Sekalian Begitu banyak Sekali pengajaran Begitu banyak Sekali pengajaran Yang boleh kita ambil Daripada Hijrah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Setelah mana Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Diugut Untuk dibunuh Dihina Dicaci Diseksa Dibuat Bermacam-macam Kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam Untuk apa Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Berhenti daripada Da'wah dia Sehingga kan berlaku Suatu meeting Suatu perhimpunan Di antara Pembesar Quray Atau Pembesar Mekah Mana ni Kita nak buat ni Supaya Muhammad Stop ni Macam mana Kita nak buat Supaya Muhammad ni Berhenti daripada Sampaikan da'wah dia ni Maka datanglah Satu makhluk Yang menyerupai manusia Iaitulah syaitan Berupa manusia Memberikan satu cadangan Yang mana Memberi satu tamparan Pada ketika itu Bunuh sahaja Muhammad tu Kill him Bunuh Cakap orang putih syaitan ni Syaitan bangi kot Contoh tuan-tuan sahajalah Syaitan kawan putih sikit Dia kata bunuh sahaja Muhammad tu Tak ada cara dah Kan Bunuh je Tapi Masyarakat Arab ni Tuan-tuan dan puan-puan Bila satu kabilah ni Dia bunuh kabilah ni Kabilah yang dibunuh itu Dia akan menyimpan dendam Buat selama-lamanya Jadi telah menjadi Satu adab bagi orang Arab Ni dia tak berani Sebab dia kata Kalau bunuh Siap keturunan kita Habis Muhammad ni bukan keturunan calang-calang ni Ni keturunan hebat ni Kan Semua tak berani tuan-tuan Oh Maka Datanglah cadangan Kumpulah orang hebat Kabilah kamu siapa Yang paling sadar sekali Hak ni seorang Kabilah kamu siapa Yang paling angkat berat Dia hebat sekali Seorang Semua dia kumpul Orang yang bisa-bisa Orang yang kuat-kuat Orang yang sadar-sadar Belaka Mewakili kabilah-kabilah Supaya apa Supaya nanti bila Muhammad mati Kan Bila Muhammad dibunuh Jadi keturunan Muhammad ni Tak tahu nak bali hendam kat mana Banyak sangat Ataupun hebat sangat ni Tak jadi bali hendam Masya Allah Maka Pengajaran yang pertama Yang boleh kita ambil Iaitulah Bulatnya tekat Bulatnya penyerahan Bulatnya Akidah Dan juga Tauhid Dan juga penyerahan Seorang lelaki Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Muhammad S.A.W Tanpa ada ragu Tanpa ada soal Untuk berubah Untuk Nabi berhijrah Iaitulah Sayyiduna Ali Karamallahu wajah Seorang anak muda Yang sangat hebat Seorang anak muda Yang sangat hebat Penyerahannya Kepada Allah Kepada jalan Allah Kepada Muhammad Bila Nabi S.A.W Mengarahkan beliau Untuk mengambil Tempat tidur Nabi Dia tak bercakap banyak Terus menurut Apa yang disuruh Nabi S.A.W Ini satu perkara Yang boleh kita ambil Untuk dalam kehidupan kita Bila kita ingin Melakukan perubahan Ataupun penghijrahan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita kena Bulatkan azam kita Tekat kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada lagi Takut Eh kan Eh kan Eh nantikan aku kan Eh kan nantikan Banyak Banyak cabang Banyak cabang Yang mengganggu kita Maka kita kena ambil Semangat Sayyiduna Ali Karamallahu wajah Menantu Nabi S.A.W Ya Allahu Akbar Tuan-tuan Itu Baru Sayyiduna Ali Banyak lagi Orang-orang yang terlibat Dalam penghijrahan Nabi S.A.W Yang mana Pengajaran yang kedua Yang kita boleh ambil Untuk kehidupan kita ini Iaitulah Penghijrahan Nabi S.A.W Penuh dengan Pengorbanan Allahu Akbar Tuan-tuan Pengorbanan Tuan-tuan Seorang lelaki Yang ditinggalkan oleh Nabi S.A.W Seorang lelaki Yang mana merupakan Antara sahabat yang awal Peluk Islam Ketika dia Berada di makkah Bersama dengan Nabi S.A.W Curi-curi Pergi ke rumah Al-Arakam Bin Abi Al-Arakam Sehinggalah Nabi disiksa Dan sebagainya Di ugutan Bunuh Nabi berhijrah Tinggal dia Dia belum berhijrah Maka ingatan dia Rindu dia Teringat dia Kepada Rasulullah S.A.W Yang berada di Madinatul Munawarah Membuak-buak Sehinggakan Pada suatu ketika Dia tak mampu lagi Nak tahan Rindu dia kepada Nabi S.A.W Seorang lelaki Yang sangat kaya Seorang lelaki Yang memiliki Harta Yang melimpah Ruah Seorang lelaki Yang begitu Hebat Dari segi Dari segi Infat dia Dari segi Pemurah dia Harta dia Subhanallah Maka pada suatu Malam Pada suatu masa Lelaki ini pun Keluar daripada Rumah Nak pergi ke Madinatul Munawarah Untuk bertemu Dengan Nabi Ditahan Lelaki ini Di pertengahan Jalan Di kepung Siapa nama dia Tuan-tuan Nama dia Suhaib Ar-Rumi Kenal tak? Kenal? Orang mana? USJ 2? Bukan Tuan-tuan Suhaib Ar-Rumi Bukan USJ 2 ni Orang Arab lah Sahabat Nabi Antara yang Mempeluk Islam Awal Maka Suhaib Ar-Rumi ni Dia tak terkenal Dengan seorang Yang sangat kaya Bila dia nak keluar Tuan-tuan Daripada Mekah Dia dikepung oleh Mushrikun Oleh orang-orang Mushrik Mekah Ya Suhaib Tanya Nak pergi mana ni Suhaib Maka jawab Suhaib Aku nak pergi Kepada Muhammad Aku nak bertemu Dengan Rasulullah Aku nak bertemu Dengan Muhammad Izinkan aku Tolonglah Lepahkan aku Oh Suhaib Kamu nak pergi Bertemu dengan Muhammad Oh sekarang kamu kaya Sekarang kamu kaya Kamu nak tinggalkan Kota Mekah Dia kata Suhaib ni Pasal dia awal Datang ke Mekah Dia Nantik Dia tak ada apa Tak ada harta Tak ada kekayaan Kebun-kebun Tak ada Haiwan terenakan Tak ada Unta-unta Tak ada Kami-kami peliharaan Tak ada Dia Tak ada apa Tapi Kehebatan dia Kelebihan Dia pandai bisnes Menjadikan dia seorang Sambri yang Yang begitu kaya Terkenal dengan Orang-orang Mekah Maka bila nak keluar Daripada Mekah Orang-Mekah tak bagi Dia kata Oh Dulu mususahmu Duduk Mekahmu Belajar Kan Mususahmu Tidak ada harta Kamu duduk di Mekah Kamu Meraih kekayaan Sekarang Bila Muhammad Tak ada Kamu nak tinggalkan Mekah dengan Harta-hartamu Oh Pandai kamu Ya Suhaib Maka Suhaib pun bertanya Oh Jika begitu Seandainya Aku meninggalkan Harta-hartaku Kepada kamu Adakah kamu izinkan Aku pergi ke Madinah Kalau begitu Tak apa Memang Orang-orang kaki harta Orang-orang Kufar Mekah ni Kaki harta Nampak harta je Kalau kamu tinggalkan Harta Okay You can go Maka Suhaib pun Memberitahu Kepada Kumpulan yang Tahan dia Okay Jika begitu Ambillah Harta-hartaku Harta-hartaku Yang aku bawa Ini ambil Harta-hartaku Yang ni kat sini Harta-hartaku Kamu carilah Kat rumah aku Dekat sini Yang ni dekat sini Yang ni dekat sini Dia beri semua Tuan-tuan Dia beri semua sekali Serah semua sekali Kenapa? Kerana cinta dia Kepada Nabi SAW Kerana cinta dia Kepada Allah SWT Rikas cerita Tuan-tuan Rikas cerita Sampai di Madinatul Munawwarah Nabi SAW Menyambut Suhaib ni Dengan suka hati Ya Suhaib Selamat datang Suhaib Beruntunglah Perniagaan kamu Ya Suhaib Dia business man Beruntunglah kamu Ya Suhaib Beruntunglah kamu Ya Suhaib Jawab Suhaib Hanya aku je Yang tahu Apa nasib aku Hanya tahu Aku sahaja Yang tahu Apa yang berlaku Pada diriku Nabi kata lagi Beruntunglah Perniagaan kamu Ya Suhaib MasyaAllah Suhaib pun pelik juga Kan? Dia rasa macam Sedih lah juga Harta-hartanya Beri semua Nabi jawab Beruntung Beruntung kamu Suhaib Beruntung kamu Suhaib Maka jawab Nabi SAW Sebenarnya Suhaib Sebenarnya Jibriah telah Ceritakan kepada aku Jibriah telah Datang Menyampaikan kepada aku Apa yang berlaku Kepada kamu Dan Allah kata Beruntunglah kamu Ya Suhaib Sebab itu Allah rakamkan Dalam surat Al-Baqarah Ada sebahagian Ataupun ada Setengah-setengah manusia Ada di kalangan manusia Hamba-hamba aku ini Yang mana dia nak Menuju kepada aku Yang mana dia nak Menuju kepada jalanku Dia sanggup Menjual segala Harta Sanggup menyerahkan Segala harta Allah Allahu akbar Allahu akbar Tuan-tuan Maka tuan-tuan Ibu ayam Saya kasih sekalian Dalam pada kita Nak berhijrah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Daripada baik Kepada lebih baik ini Kita kena ada Pengorbanan tuan-tuan Itu baru suhaib Belum masuk lagi Sahabat-sahabat yang lain Ada lagi Nanti kita tengok Mus'ab Mus'ab pula Kenal Mus'ab Mus'ab bin Umair Kenal Orang kok diam Heish Orang kok diam apa Mus'ab bin Umair Nanti kita akan cerita Selepas ini Pada persinggahan yang kedua ini Cuma Untuk penutup yang pertama ini Tuan-tuan dan puan-puan Kita Mudah-mudahan Kita dalam Kita nak berhijrah ini Kita kena ada Kekuatan-kekuatan Para sahabat Dan juga Kekuatan yang dilalui Oleh baginda Nabi SAW InsyaAllah Muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sekalian Itulah jawapan Daripada Fadil Ustaz Ahmad Termizi Berkenaan dengan Kaitan hijrah Rasul dalam kehidupan kita Sebenarnya Muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sekalian Apa yang boleh saya simpulkan Bila masuk Bulan Muharram Kadang-kadang Kita lihat Ramai di kalangan Para asatizah Yang menceritakan Tentang hijrah Nabi SAW Daripada Mekah Menuju ke Madinatul Munawarah Walaupun kita Kata pendapat yang Sahih Nabi SAW Berhijrah Pada bulan Safar Dan sampainya Nabi SAW Di Madinat Pada 12 Rabiul Awal Tetapi Kenapa kita Menceritakan Apakah Kaitan kita Yang saya boleh Simpulkan Daripada Apa yang telah Diberikan pencerahan Al-Fadil Ustaz Ialah yang pertama Bila masuk Bulan Muharram Kita cerita Tentang hijrah Kita nak Bagi tahu Pada seluruh Masyarakat Terutamanya Orang Melayu Yang beragama Islam Bahawa Bila masuk Bulan Muharram Bulan Muharram Itu adalah Tahun baru Ataupun bulan baru Bagi umat Islam Apa tujuan dia? Supaya kita Lebih cakna Apa makna cakna? Cakna ni Maknanya Kita ambil tahu Supaya kita peduli Bahawa Kita orang Islam ni Dia ada Tahun dia sendiri Yang bermula Dengan bulan Muharram Dan berakhir Dengan bulan Zul Qaidah Dan Zul Zul Hijah Oh Baru kita faham Jadi maknanya Bila masuk Bulan Muharram Kita cerita Hijrah Nabi Pengorbanan Nabi Tujuannya untuk apa? Berdasarkan kesimpulan Yang pertama Supaya kita faham Bahawa kita Islam dah ada Kelender kita sendiri Ada tahun kita sendiri Dan jadikan Tahun baru Dalam Islam Yang bermula Dengan bulan Muharram Sebagai hijrah kita Pengorbanan kita Kata orang Juta orang Kata orang bijak pandai Kalau kamu nak Menjadi orang Menjadi orang yang hebat Jadi orang kaya Orang yang bagus Perlu ada Pengorbanan Jangan bercakap Tentang kejayaan Kalau tidak ada Pengorbanan Dan jangan bercakap Tentang pengorbanan Kalau tidak usaha Begitu juga Dengan orang yang pergi Haji Kalau tak ada Pengorbanan Kerana Allah Mereka akan sayang Untuk mengulakan duit Untuk mengulakan Perbanjian pergi Haji Betul tak Nabi? Senyak je? Ada orang nak Nabi? Ada Jadi tuan-tuan Kena faham Itu kesimpulan Yang pertama Jadi kita masuk Pula kepada Pusingan yang pertama Soalan yang pertama Kepada Halipanel kita Yang kedua Abang Samsul Rawaw Soalannya mudah Tuan-tuan Yang dirahmati Allah Kadang-kadang Tuan-tuan Orang yang diberikan Hidayah Yang diberikan Petunjuk oleh Allah Allah datangkan Dengan pelbagai Perkara Allah datangkan Dengan pelbagai Bentuk Bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab Hanya mendengar Lawangan Mendengar Ayat-ayat Al-Quran Allah berikan Hidayah Bukan nak Saya nak kata Bahawa Abang Samsul Tak ada hidayah Dah Nak kata Bahawa Penghijrahan Abang Samsul Sebagai Memotivasikan Diri kita Allah berikan Kasih sayang Allah kepada Beliau Dengan cara Yang kita sendiri Nak tahu Bagaimana Ada orang Yang Allah Tunjukkan dia Mungkin dalam Keadaan dia bermimpi Ada orang Yang mungkin Di aksiden Allah beri peluang Untuk hidup Kali yang kedua Ada orang Yang Allah Bila beli Dia dah Sampai Dah sampai Masa Allah matikan Dia Tiba-tiba Ada pula Dalam keadaan Allah berikan Pula peluang Kepada dia Jadi kita nak Dengarlah Cerita daripada Abang Samsul Dengan masa Yang kita berikan Lebih kurang Sepuluh Minit Sebenarnya Apa peristiwa Yang terdetik Di hati Abang Samsul Untuk kita ceritakan Permulaan Untuk Abang Samsul Belihijrah Terima kasih Diucapkan kepada Tuan Moderator Al-Fadhil Ustaz Imam Muda Nuri Selepasnya Kepada Alipanel Yang pertama Tuan Guru saya Yang mulia Al-Fadhil Sahibul Fadhil Atul Syekh Ustaz Termizi Abdul Rahman Al-Terangganuni A'udzubillah Al-Fadhil Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalati wassalam Ala ashrafil anbiya Iwal mursalin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Rabbi syrahli sadri Wa yasirili amri Wahlu l'uqdatan Min lisani Yafqahu Qawli Amma ba' Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi Wassalam Allahumma yasir Wala tuasir Rabbi tammi bil khir La hawla wa la quwata illa billahil alil azim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Tuan Nazir Masjid Saf kepimpinan masjid Tuan-tuan Imam Tuan-tuan Bilal Ustaz-ustaz Ustazah-ustazah Tuan-tuan Guru Cikgu-cikgu Cikgi-cikgi Guru-guru Giri-giri Tuan-tuan Dan perempuan Datuk-datuk Datin-datin Tetamu-tetamu Allah Yang saya hormati sekalian Soalan yang cukup Bagi saya biasa Saya dengar orang selalu tanya Apakah perubahan Apakah yang berlaku Sehingga akan saya berubah Ataupun Dalam ma'al hijrah Atau tahun baru hijrah ni Tuan-tuan dan perempuan Orang cerita tentang penghijrahan Tapi bila cerita tentang penghijrahan Terterang nak cerita Tuan-tuan dan perempuan Jahat sangatkah saya ni Bila orang cerita hijrah ni Apa dulu dia bukan orang selam kah Ataupun ada Apakah dulu dia ni pencuri kah Apakah Jadi tuan-tuan dan perempuan Kita ni manusia Allah subhanahu wa ta'ala Menutup kaiban saya Nampak saya baik Allah subhanahu wa ta'ala Tutup kaiban tuan-tuan dan perempuan Nampak tuan-tuan baik Kalau Allah buka kaiban kita Tuan-tuan dan perempuan Nercaya Kita ni tidak akan datang Walau wa'imah datang masjid pun Sebab pertama Kita ada malu Dosa yang kita buat Sembunyi-sembunyi Dosa yang kita buat Terang-terangan Dosa yang kita buat Kepada kedua orang tua kita Dosa dengan pasangan kita Dosa dengan jiran-jiran kita Dosa dengan guru-guru kita Dosa dengan sahabat-sahabat kita Dosa dengan semua orang Dan kita ini adalah Orang yang pendosa Tuan-tuan dan perempuan Satu lagi Mungkin peluang saya Mungkin datuk-datuk datin-datin Kurang Melihat ataupun menonton TV Dan muslimin-muslimat Terus terang saya pergi Daripada mana-mana Dan saya sendiri pun Tuan-tuan dan perempuan Laki-laki Muslimin ni Tuan-tuan dan perempuan Kebanyakannya Semuanya ahli syurga Sebab apa Dia korang tengok Benda-benda lara Yang laki-laki ni semua Kalau saya tanya Semua tak tahu ni Tak tahu apa Kalau saya tanya Tuan Haji Tuan Haji kenai tak Suami Amira Rosli Kenai? Tak kenai Kalau tanya muslimat Dia kenai? Kenai tak Siapa Suami Amira Rosli? Awak Buat geleng-geleng Tak kenai Kebanyakannya Yang suka menonton TV Tuan-tuan dan perempuan Muslimat Ataupun orang perempuan Peluang saya berada Di sini Tuan-tuan dan perempuan Allah bagi Bukan pasal saya Ini jutawan Bukan pasal saya Ini datuk Bukan saya Datuk Seri Bukan saya Ini pengarah Syarikat Ataupun Saya ini bekas Kepada Pengarah Dalam jabatan Kerajaan Tapi mungkin Sebab Tuan-tuan dan perempuan Saya ini Dikenali Mungkin pergi Di selatan Thailand Orang Thailand Kata Kau Naik Samso Kau Kau Pergi pula Sampai Dekat Singapura Eh Dia bilang Kenal 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 Kenapa Dia tak bilang Dia datang Gerek Eh Samso Gau-gau Dia gau-gau Pula sana Mungkin Saya pergi Ke Indonesia Sampai Di belah Bentan Tuan-tuan dan perempuan Betawi Sumatera Aceh Mungkin TV-TV Di sini Yang sampai Di sana Mungkin Kenal Mungkin Beristiwa itu Lama Tuan-tuan dan perempuan 25 tahun Hampir Saya ini Berkecimpung Dalam dunia seni Sekarang ini Mungkin Anak-anak Tak kenal Kalau kata Anak-anak Yang lahir Tahun 90-an Tahun 2000 Tak kenal Tuan-tuan dan perempuan Mungkin Muslimat Muslimat Tuan-tuan dan perempuan Memang Ketara Sangat Kenai Sebab Kejadian ini Selalu berlaku Baru-baru ini Kami saya berdoa dengan ustaz Pergi ke Sungai Pertani Dalam penjalanan balik Berhenti untuk Solat Jama' Takdim Di Tanjung Malim Sampai di sana Tuan-tuan dan perempuan Yang laki-laki Memang Saya memang Terus terang Ini semua tengok Semua baik Semua bangun tengah malam Solat Tahajud Pelaka Yang perempuan Laki-laki berhenti Yang laki-laki Semua buat tak tahu Saya turun sama Ustaz Turun semua buat tak tahu No no Nak pergi Ingat nak solat Yang perempuan ni Tuan-tuan dan perempuan Turun Nak pergi beli air Tarik sana Jalan sini Tengok pokok Tengok kereta Termasuklah Antara 15 orang Tengok muka saya Ustaz Bila tengok muka Kita-kita ni Orang yang Orang kata Bukan belajar agama pun Tapi kita suka Menyantuni orang Saya belajar Suka menyantuni orang Kalau orang Orang pandang kita Kita senyum Kan Tanda dia kenailah kot Saya pun tunduk Kata Kenailah Dia katakan Eh kenal sangat ni Dia kata Kenal Saya pun kata Siapa saya Eh jangan main-main Ini patah amin kan Dia kata Ustaz gelap Apa dia Kata-kata Patah amin Walaupun dia salah Tuan-tuan dan perempuan Yang lelaki-lelaki Dia patah tahu Tengok depan Kauan gelap Walaupun dia salah Tapi tuan-tuan dan perempuan Saya berada di Kategori Atau zone Orang kenal Mungkin peluang Tuan-tuan dan perempuan Allah bagi Ada orang Allah bagi Kebolehan Kepandaian Untuk berda'wah Ada orang Tuan-tuan dan perempuan Allah bagi Populariti Untuk sampaikan da'wah Ada orang Tuan-tuan dan perempuan Allah bagi Kebolehan Untuk berkata-kata Sampaikan da'wah Kata tuan-tuan dan perempuan Kata tuan-tuan dan perempuan Jangan tunggu Jadi ustaz Baru nak da'wah Da'wah lah kamu Sampai kamu Jadi ustaz Jangan tunggu kaya Baru nak sedekah Bersedekahlah kamu Sampai kamu kaya Jangan tunggu alim Baru nak beribadah Beribadah lah Sampai kamu Jadi alim Jadi tuan-tuan dan perempuan Soalan saya Yang dibagi pendek Saja apa turning point Tapi 10 minit Saya ambil yang tu je Saya jawab pendek Mungkin peluang Tuan-tuan dan perempuan Amal saya korang Maka saya berada di sini Dan berada di semenanjung Malaysia Untuk sampaikan da'wah Untuk mengajak orang Untuk berbuat kebaikan InsyaAllah Baik tuan-tuan dan perempuan Soalan dia Ada orang Allah bagi Allah ketuk Allah hentak Allah korek Ataupun Allah cuit Dengan kesakitan Baru kata tadi Ada orang Usia dah masuk 60 tuan-tuan dan perempuan Tak pernah Pijak kaki Datang masjid Allah ketuk sikit Bagi strok Belah kanan Dia pergi urut Ustaz Dia pergi urut Elok-elok Dia baru main masjid Tak pernah sujud Kali tu dia main Main semayang duduk Duduk atas kerusi Tak dapat Merasa nikmat sujud Tapi tak apa juga Allah ketuk hati dia Untuk datang Walaupun usia dah tua Ada orang Tuan-tuan dan perempuan Usia muda Usia muda Allah tarbiah Allah bagi dekat dia Peluang untuk datang Dan dia pun datang Istiqamah InsyaAllah Ada orang Tuan-tuan dan perempuan Allah tarik Anaknya Seorang datin Yang berada di Pulau Langkawi Tuan-tuan dan perempuan Bersama dengan seorang datuk Sahabat saya Yang saya kenal Di Makatul Mukarramah Dia ada seorang anak Tuan-tuan dan perempuan Anaknya seorang pilot Baru dua bulan Dapat fly Dapat MS punya Selesen Balik ke Langkawi Aksiden Tuan-tuan dan perempuan Aksiden dia jadi Tak ketahuan Sebab apa Anak lelaki-lelaki Dia seorang Dan kemudian Dia tak tahu Apa nak buat Dia ambil Anak-anak yatim Duduk satu rumah Dengan dia Tuan-tuan dan perempuan Disitulah Turning point dia Ada orang Tuan-tuan dan perempuan Allah bagi kekayaan Dulu dia miskin Bagi kaya Bagi duit Bagi semua Lama-lama dia rasa Ish Aku ni tak buat apa Tapi Allah bagi Pasal apa Dan Allah hentak Dengan kekayaan Dia sedar Ada orang Allah hentak Dengan kemiskinan Dulu dia kaya Banyak duit Pengarah sana Pengarah sini Solat pun tak pernah buat Apa semua tak ada Tiba-tiba Allah tarik Tarik-tarik Dia baru teringat Ya Allah Aku lupa Kepadamu Ya Allah Dengan saya pula Tuan-tuan dan perempuan Saya ini Anak kampung Kampung Kubur Gajah Selama Perak Orang kampung Yang tak ada apa-apa Dan kemudian Bekerja sebagai Anggota polis Dengan gaji 350 ringgit Sebulan P-O-L-I-S Pasal orang lain Ia susah Di Raja Malaysia Di IRA Di IRAJA Di Raja Malaysia Apa akronimnya Tuan-tuan dan perempuan Di IRAJA Diingat-ingatkan Rasuah ada Jangan ambil Tuan-tuan dan perempuan Dengan 350 ringgit Saya bercakap Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah Gaji yang aku dapat Dengan kerja polis Tak cukup Ya Allah Bagi aku gaji lebih Aku nak duit banyak Ya Allah Allah kabulkan permintaan saya Allah bagi saya jadi Seorang selebriti Daripada budak kampung Kepada anggota polis Dan tiba-tiba Saya jadi seorang Artis popular Di Malaysia Saya pernah Menghasilkan album Saya pernah Berlakon film Saya pernah Buat macam-macam Tuan-tuan dan perempuan Sehingga kan Tuan-tuan dan perempuan Saya pernah pergi Buat show Pernah dapat 5 ribu 10 ribu 20 ribu Dan Tuan-tuan dan perempuan Lama-kelamaan Saya merasakan Ish Seronok sangat Rasa duit banyak Walaupun Duit Tuan-tuan dan perempuan Lebih banyak dari saya Saya tahu Tapi Apa yang saya rasa Saya lalu Saya rasa Itulah duit yang Paling banyak saya ada Tapi Tuan-tuan dan perempuan Lama-kelamaan Saya rasa kosong Pasal apa kosong Pasal kita Mula tinggal Apa yang wajib Apa yang wajib Solat Puasa Zakat Banyak benda-benda Yang wajib Kita saya tak buat Tapi Tuan-tuan dan perempuan Allah hentak Macam mana Bukan hentak Dengan kesakitan Allah jemput Saya sebagai tetamunya Di mana Di Makatul Muqarama Untuk buat umrah Pada tahun 2001 Di sanalah Allah jemput Saya datang Dan saya pun terkejut Pasal apa Aku tengah popular Tengah tak solat Aku tak buat apa Pun tiba-tiba Allah jemput Rupanya Allah nak bagitahu Samsul Kamu makin jauh dengan aku Dan disanalah Saya sedar Bahawa saya jauh dengan Allah subhanahu wa ta'ala Saya jarang-jarang solat Saya kadang-kadang solat Sampaikan Al-Quran pun Saya tak boleh baca Bila sampai disana Saya tak boleh baca Quran Saya angkat tangan Saya doa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Kabulkanlah hajatku Satu persatu Ya Allah Pertama Aku nak apa Aku nak kahwin Kedua Aku nak apa Aku nak anak Ketiga Aku nak apa Aku nak rumah dekat masjid Yang keempat Aku nak mengaji Dan belajar mengaji Al-Quran Empat doa ini Tuan-tuan dan perempuan Allah kabulkan Satu persatu 2004 saya kahwin 2005 saya dapat anak 2006 saya pindah rumah Depan masjid Al-Hasanah Seksyen 9 Bandar Baru Bangi Jauh kejalanan kami datang Jem Kalau ikut dulu Masa popular Aku patah balik lah Sebab dulu Masalah aku Dulu tonton dan perempuan Kita minta hotel Kalau tak pergi hotel Kita tak pergi Yang ni kita minta hotel Dia kata Tak apa Tak ada hotel Masjid tak sediakan hotel Lepas tu Kita pun tanya hotel sendiri Tanya berapa duit hotel Kata 108 ringgit Without breakfast Ada day use tak Dia kata tak ada day use Kena bayar 108 ringgit Masa popular dulu Tonton dan perempuan Kita tak pergi duduk Hotel 108 ringgit Hotel 5 bintang katah Tapi bila duduk Dalam bidang dakwah ni Tonton dan perempuan Seperti kata ustaz tadi Pengorbanan Banyak pengorbanan kita buat Satu Kita buang Semua tonton dan perempuan Jadi empat Saya buat ni tonton dan perempuan Balik Saya dapat Satu persatu Dan sehingga kini Inilah tuan guru Saya baca Quran Tonton dan perempuan Walaupun saya baca Saya mengaji Tak sedap macam dia Sebab suara dia Macam Ahmad Ja'ish Suara saya Macam Orang lain Tonton dan perempuan Jadi tak sedap Bolehlah Saya belajar sikit-sikit Yang mana Idram wajib berunah Yang mana Orang kata panjang 6 dan juga 4 harakat Saya belajar satu persatu Baik untuk soalan pertama Tonton dan perempuan Saya dah jawab dah Apa yang ditanya oleh ustaz tadi Dan saya Nak mengalukan Kedatangan sahabat saya Seorang penyampai DJ radio KLFM Saudara Mamu Hezri Yang orang tu kat sana Ya Terima kasih Terima kasih datang Baik Dan juga ada rakan-rakan kita Dari TV3 juga Saya dah nampak tadi Rakan-rakan saya dari TV3 Tadi dia orang masuk dalam tu Pun ada datang Welcome aboard Thank you for coming Wallahu'alam Daripada kesimpulan cerita Abang Saudara Samsul Raro Tuan-tuan Apa yang boleh saya buat Satu statement Untuk ingatan kita bersama Jangan hukum pendosa Seolah-olah kita Tidak pernah berdosa Hidup kita ni Ujian daripada Allah Sebab itu Bila mana Allah Panjangkan usia kita Allah nak bagi tahu Pada kita Bahawa kita ni Banyaknya dosa kita Dengan Dengan Allah Di mana turning point kita Di mana permulaan hijrah kita Orang asal Ataupun orang asli pun Tuan-tuan Dia pun berhijrah juga Sungguh Orang asli tuan-tuan Dah kata dia tidak pandai Dia jadi pandai Ada satu cerita Di kampung saya tuan-tuan Di Balam Bentung Di Fenda Sertik tu Ada dua kampung Kampung asli Satu kampung pareh Satu kampung haji gubur Dua orang nak jadi Penghulu Ketua kampung Ketua asli ni Nak jadi ketua asli ni Kena misai panjang Badan kena besar Bapak besar Satu cerita Tanda pendek cerita Kesimpulan dia Dia mari datang Di kampung kami Nak minum air Dia minta menu Kita tengah makan Sambil makan Breakfast sama-sama Dua orang datang Minta menu Tengok menu lama Setengah jam tengok menu Rupa-rupanya Tak pandai baca Tak pandai baca Dia panggil kita Dia tanya kita Dia kata Ajik ni apa ni Dia tunjuk dalam menu tu Dia tunjuk Kita tunjuk lah Oh yang ni gambar Roti Ada macam-macam lah Lepas dia kata Dia kata nak minum air Kita katalah Nak minum air apa Ni apa Dia tak pandai nak sebut Ni apa Oh yang ni ada Ada macam tu Panas-panas Dia kata Oh ni milo Milo panas Dia kata Oh saya minum panas berapa inggit Saya katalah Milo panas inggit Ni apa Ni milo sejuk Milo air Dua ringgit Dua ringgit Nak mana Dia kata nak milo panas Milo madas sampai Dia order Sampai dia milo panas Terus dia minum Kita jadi pelik Kita tanya eh Kenapa minum milo panas Dia kata nanti Jadi sejuk Aku kena bayar dua ringgit Dia pun berhijrah Nak kata kesimpulan Tuan-tuan Rahmati Allah Hidup kita Ujan daripada Allah Bila Allah bagi hidayah Jaga hidayah Allah Bila Allah sayang pada kita Allah akan berikan Kepada kita Mudah untuk kita Belajar agama Jadi bila Allah sayang kita Jagalah hidayah Allah Mudah-mudahan Tuan-tuan Terahmati Allah sekalian Di mana yang diri kita Sedar banyaknya dosa Dengan Allah Moga-moga Penghijrahan kita Menjadi manusia yang lebih baik 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 kita masuk kepada Pusingan yang kedua Allahu Rabbi Jangan balik lagi Sabar dulu Bukan selalu datang Abang Samsa Bukan Ustaz Samrizi Bukan selalu datang Baik Soalan yang pertama Pada pusingan yang kedua Baik Apakah sebenarnya Kesimbungan Persaudara Islam Persaudara Islam Keterihirah Nabi Dalam kehidupan kita Mungkin Al-Fadhal Ustaz Boleh bagi sedikit pencerahan Bismillahirrahmanirrahim Masih Pada Ustaz Nuri Saya kesihi Abang Haji Samsul Raghau Saya Ada satu dua forum saya Kalau forum Ataupun kuliah maghrib Macam ni dengan Abang Haji Samsul Memang saya akan beritahu Dekat masjid Atau surau tu Maghrib nanti Bagi Haji Samsul Imam InsyaAllah Ya Tapi ayah ini Oleh kerana lambat kan Tapi Tok Syekh kita sedap Macam kita terhadirah Tok Syekh ada Surau Surau Tahun lepas tuan-tuan Sajalah saya Nak hargai sikit Penghijrahan Ataupun Kita kata Kasihi hidayah Yang Allah SWT bagi tadi Ada satu program Kami di Terengganmu Bulan Ramadhan Bulan Ramadhan Jadi daripada Epok tuan-tuan Nak balik ke Hotel kami tu Dalam kereta Saya berseluruh Dengan Haji Samsul Saya kata Abang malam ni Kita semayang Tarawih Lapan rokaat lah Lepas habis Lapan rokaat Kita Tak sekirah lah Cicik lah Sembang santai Lepas tu Dia kata Okey Lepas tu Saya terkeluar Tanya soalan Kepada beliau Saya kata Abang Malam ni Lapan rokaat Abang ambil empat Saya ambil empat Oh Dalam hati saya Dia confirm Dia kata Eh tak Jangan Ustaz Saya Kan Malam ni Bicau kasih Kan Jangan Ustaz Takkan saya jadi Itu harapan saya Bukan harapan maksudnya Tanggapan saya Tapi dia jawab Okey Ustaz Boleh Sudah Saya kata Dia kata boleh Ustaz Saya naik dulu empat Lepas tu Ustaz Saya kata Sudah Abang malam ni Abang Haji Samsul Nak baca suruh apa Kan dibaca kuliah Kan Alam nasyurah Saya nak baca apa Kekulullah Kan Abang pertama Kekulullah Kekulullah Contoh Tapi saya tata Tak apalah Tengoklah nanti Macam mana Jadi semaya Insya' Tuan-tuan Saya jadi imam Insya' Lepas tu beliau Naik jadi imam Tarawih Empat yang pertama Saya tunggu dah Baca bukan Cacalan tuan-tuan Saya baca Syekh Mahir Syekh Mahir Kenal tuan-tuan Kenal tak Syekh Mahir Siapa tak kenal Ustaz Mahir Zain Heish Bukan Mahir Zain Itu Insya'Allah Bukan yang tu Ni Mahir Al-Mu'iqli Siapa dia tu Imam Masjid Al-Haram Ha Ni Baca Imam Masjid Al-Haram Saya kata Amboi Fatihah Imam Masjid Al-Haram Siapa-siapa tunggu Kita nak dengar Sohapa Waladhal Al-Lin Amin Saya kata Wadduha Tak wadduha Alam nasyurah Tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim Yas'alunaka Anil Anfal Al-Anfal Tuan-tuan Al-Anfal Sudahlah Saya kata Mereka ni Tapi saya datang lagi Dua ayat ke Tak Mereka Mereka Bukan dua ayat Tuan-tuan Separa muka Start pada Lepas tu Tuan-tuan Tak panggu Saya tak panggu Dah suruh jadi Imam Tak panggu Memang suruh Terus Jadi Itulah Saya ucap tanya Kau dah Bagi samsul Ramadan baru ni Tuan-tuan Ramadan baru ni Di Masjid Hassanah tu Bandar Baru Bangi Kalau tuan-tuan Pagi Masjid Satu-satunya masjid Di Bandar Baru Bangi Yang kumbuh di warna hijau Masjid besar tu Beliau jadi Ni Apa Tadarus Memang Semua Tadarus Tapi jadi Nakib Jadi nakib Tuan-tuan ni Selamat jalan Ramiyah ni Jadi nakib Sekarang Nakib Al-Quran Tadarus Al-Quran Disebab tu Tuan-tuan dan Puan-puan Saya nak beralih Pada soalan Yang disampaikan Oleh Al-Fadir Satnuri tadi Rasulullah S.A.W Seorang Figa Yang Sangat Kita kagumi Al-Quran pun Menyebut Rasulullah Banyak macam Uswatun Hasanah Manusia yang Akhlaan yang terbaik Dan sebagainya Penghulu kita Kekasih kita Nabi S.A.W Bayangkan Tuan-tuan dan Puan-puan Nabi S.A.W Belum lagi Sampai ke Madinatul Munawarah Tetapi Penduduk Madinat Telah menunggu-nunggu Kehadaran Rasulullah Bila Rasulullah Nak datang Ni Kan Dengar cerita Saja Dengar khabar Saja Bahawa di Mekah Sana ada Seorang lelaki Yang sangat hebat Lemah-lembut Kata-katanya Kan Soapan santun Kata-katanya Akhlaknya penuh Dengan kemuliaan Allahu Akbar Kan Penampilannya Rupa paras Subhanallah Jadi penduduk Penduduk Mekah Menunggu-nunggu Penduduk Madinat Menunggu-nunggu Bila nak sampai Muhammad ni Bila ni Allah Tak sabar Dia nak jumpa Maka dalam hal ini Ada seorang lelaki Yang saya sebut tadi Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair Yang dihantar oleh Nabi S.A.W Ke Madinatul Munawarah Duta pertama Yang dihantar ke Madinatul Munawarah Siapa dia Mus'ab ni Mus'ab ini Tuan-tuan Kalau dia pakai Jubah ni Contoh Kalau dia pakai Jubah ni Orang lain takkan pakai Jubah yang kain Sama macam dia Oh hebat Tuan-tuan Minyak atas Yang dia pakai Ud Yang dia pakai tu Kalau yang dia pakai tu Orang lain takkan Mampu beli Tuan-tuan Hebat Dia kaya Parent dia Subhanallah Mak ayah dia Seorang pembesar Seorang yang sangat kaya Tiba-tiba Suatu hari Mus'ab ni kata Wahai ibuku Aku nak Mengikut Muhammad S.A.W Mak dia kata Mus'ab Jika kamu nak Mengikut Muhammad tu Kalau kamu nak Follow Muhammad tu Maka kekayaan Tidak akan ikut kamu Kebesaran Tidak akan ikut kamu Pangkat ke Tak akan ikut kamu Kamu pilih Mana nak Ya Aku akan tinggalkan Segala kaya Aku tak mahu Segala kaya Tapi aku nak ikut Muhammad S.A.W Maka tuan-tuan Mus'ab Pergi ke Madinatul Munawarah Mus'ab Dihantar oleh Nabi S.A.W Menyampaikan risalah Da'wah Menyampaikan Menjadi duta Pada ketika itu Mus'ab ni hebat tak Hebat dia ni tuan-tuan Ketika dia wafat Ketika dia meninggal Tuan-tuan Dah Orang yang Yang saya kata tadi Pakai kain Yang orang lain tak boleh Nak mampu nak beli Orang lain tak boleh Nak mampu nak beli Tapi dia ketika wafat Ketika meninggal Tuan-tuan dan puan-puan Bila tutup bahagian kepala Nampak kaki Tutup bahagian kaki Nampak kepala Allahu Akbar Meninggalkan segalanya Demi Islam Allahu Akbar Maka contoh Anak-puan-puan Rasulullah S.A.W Tak tak kala mana Sampai ke Madinatul Munawarah Nabi Mempersaudarakan Dua puak yang sedang Bertelagah Pertama Nabi S.A.W Mempersatukan Aus dan juga Khazraj Dua puak yang Senantiasa Bertelingkah Ni Pelabuhan Kelang Dengan Syah Alam Balas Contoh-contoh Bukan Pelabuhan Kelang Syah Alam Di Malaysia Di Jamaika Ada juga nama Nabi S.A.W Mempersatukan Aus dan juga Khazraj Allahu Akbar Tuan-tuan Dan Dalam masa yang sama Tuan-tuan Nabi nak menyambut Nuh Orang yang berada Di Makkah Al-Mukarramah Yang penuh Dengan sifat Orang Mekah Ni dia bekeng Tuan-tuan Orang Mekah Ni dia garang Dia Dia tegas Kalau tuan-tuan tengok Tuan-tuan selalulah Pergi ke Mekah kan Beza orang Mekah Dengan orang Madinah Beza tak Oh beza tuan-tuan Kalau dekat Mekah Tuan-tuan Kita pergi beli Tuan-tuan jubah Kita tanya Hadhakam Tanya kan Kita pergi jumpa Hadhakam Cakap arak Hadhakam Ini berapa ringgit Haji Hadhakam Dia tak layan tuan Khomsin Dia jawab Khomsin 50 Dan 50 Kita tanya lagi Hadhakam Khomsin Dia macam Maruh Tuan-tuan Mereka tak beli Tak apalah Dia kata Orang Mekah Orang Madinah Hajah Hajah Ta'al Ta'al Hajah Ummi Ummi Ta'al Amin Aina Malaysia Malaysia Bagus Nurhalijah Nurhalijah Dia kata Orang sampaikan Nak meraihkan kita Tuan-tuan Dia tertukar Yang mahal Dengan murah Ta'al Ta'al Hajah Hajah Ta'al Mahal 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 Kita tukar Murah dengan mahal 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 Dia panggil Patut murah kan Punya dia menak Itu Beza kan Polis dia Polis dia Cuba kita berada di Makkah Al-Mukarramah Kita nak solat Kadang-kadang kita Allah takut dengan orang ramai Yang sebagainya Asal 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 tempat yang dapat tu Solat Allah Haji 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 Terik Terik Ruh Ruh Dia ma'kah Dia jerik tu tu Tuan-tuan Empat lima saf Dia dengar Dia tu Garang tuan-tuan Hajah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Tuan-tuan Garangnya Kita berada di Rawdah Madinatul Munawarah Berada dekat Rawdah tu tu Polis Haji Haji Salah Salah Haji Salah Salah Haji Dia senyumnya Dengan lembuknya Suaranya Allahu Akbar Sebab Dekat Rawdah Tak boleh sujuk Tak boleh nak berzikir Tak boleh Di solat boleh Sebab tu Kalau kita duduk Dekat Rawdah Kita dapat Mayang kat Rawdah Lepas salam Bangun Lepas salam Bangun Assalamualaikum Bangun lagi Janji dengan kawan tadi Empat raka'ah je Lepas raka'ah Dah Tak bagi can kat kita Kita tunggu Salah Salah Haji Haji Salah Haji Haji Salah Allahu Akbar Jadi Nabi Mula-mula Nabi Satukan dua puak Yang bertelagah Di Madinah Dan Nabi Nak menyambut Orang daripada Mekah tu Yang dengan Keadaan begitu tu Yang dengan Tinggal hartanya Yang dengan Tinggal familinya Yang dengan Bersusah payahnya Datang daripada Pucat Mekah Nak pergi ke Madinah Nabi nak sambut Nabi nak Satukan dengan Orang-orang Aus dan juga Khazraj Yang dinamakan Asar Orang Mekah Dinamakan Muha Muhajirin Maka inilah Kehebatan Yang ada Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apa yang kita boleh Ambil tuan-tuan Dan puan-puan Dalam kehidupan Kita sekarang ini Tuan-tuan ini Ibu ayah yang berada Di hadapan saya ini Subhanallah Penuh dengan Kemusraan Penuh dengan Sifat tolong Menolong Penuh dengan Sifat-sifat yang Alkata mahmudah Yang terpuji Baik Lambat tahu Kawannya sakit Pergi ziarah Ini ibu-ibu Kat belakang Subhanallah Jangan hilangkan Tuan-tuan Jangan hilangkan Barakah itu Tuan-tuan Akan tapi Tambah lagi Kemusraan Ini macam Malanya ini Alhamdulillah Sebab itulah Kunci Kunci apa Kunci Perpaduan Negara Islam Madinatul Munawarah Orang asal Yang terima Orang muhajiri Nabi Nabi Asuh Nabi Didik Menerima Orang-orang Orang muhajir Orang muhajir Orang asal Terima Orang muhajir Beri makanan Beri tempat tinggal Duduk rumah saya Awak sekarang ini Saudara saya Awak Berkenal yang mana Anak saya Awak berkenal yang mana Anak saya Ambil Nak satu Nak dua Ataupun isteri saya Saya sanggup Bisahkan Untuk awak Wahai orang muhajir Subhanallah Tuan-tuan Bagaimana Nabi membentuk Madinatul Munawarah Allahu Rabbi Macam kita lah Tuan-tuan Macam kali saya Dengar Abang Haji Samsur Contohnya Abang Haji Samsur Orang muhajir Kita orang asal Orang yang berhijrah Apa kita buat Kita jangan kata Tak ada job lah tu Bila tak ada job Bawa ingat Allah Contoh Bukan Abang Haji Samsur Abang Haji Samsur Bila berhijrah Makin banyak jobnya Malam tadi berlaku Nampak dekat esro Ratah Ratah Ha Ha Baru nak sedar Allah ambil anak Baru nak sedar Kita ni mudah Mudah sangat Tuan-tuan Mudah sangat Kita menghukum Ataupun bila kita kata Ha Tak lama tu Lima hari je Lima hari buka balik lah Tudung tu Buka sungguh Tuan-tuan Sebab apa Sebab kita ni Yang duduk Mendoakan dia Yang tak elok Dan sebagainya Cabaran Tuan-tuan Cabaran kita Yang paling dekat saya ni Kat ofis lah Ni contoh Malam ni dapat kekuatan Daripada Perkongsian Abang Haji Samsur Dapat kekuatan Esok aku nak turun Semayasa dekat surau Esok aku nak turun Esok kat ofis Dengar awan bang Kat surau Tiga-tiga Allahu akbar Allahu akbar Kita pun Siap-siap tutup laptop bersama Siap-siap nak turun Kawan kita pun tanya Eh mana Nak turun surau je Semayasa Amboi Alim nampak nak mati dah ke Alim nampak nak mati dah ke Duduk balik kita Tuan-tuan Duduk balik Tak jadi turun Level 3 Tengok cabaran Sebab itu Tuan-tuan dan Puan-puan muslimin Dan muslim Saya kasihi sekalian Hijrah Nabi SAW Sebenarnya Sangat dekat Dalam kehidupan kita Bahkan setiap hari Kita kena ambil Kekuatan dari segi itu Dia tanya pulak Dia kata Biar tadi kan Nabi tak ada juga Muharram Apa kita sambut Satu Muharram Memanglah Yang mula Buat itu Sayyidina Umar Dah kenapa Muharram Kenapa tak ambil Rabi'ul Awal Tahun kelahiran Nabi Kenapa tak ambil Bulan kelahiran Nabi Menjadikan Bulan yang pertama Dalam bulan Islam Dalam tahun Islam Sebab Mengambil Sempena Bulan Muharram Terletaknya Selepas bulan Zulhijjah Kenapa? Kerana bulan Zulhijjah Berjuyun Duyun manusia Dari seluruh Pelusuk dunia Menyerahkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di masyair Mengerjakan Fartuh haji Yang menangis Menangis Yang merau Merau Yang Ya tak tidur malam Memohon keampunan Di arafahnya Di minahnya Pada bulan Zulhijjah Maka mengambil Orang yang balik Daripada buat haji ini Orang yang baru lepas Daripada mengerjakan Fartuh haji Seperti seorang Budok yang bersih Fitrah Mengambil daripada itu Suci Bersih daripada Segera dosa Balik daripada Musi haji Datang bulan Muharram Kita start bulan Muharram lah Sebagai permulaan Tahun Hijrah Subhanallah Jadi mudah-mudahan Tuan-tuan dan puan-puan Ikatan persaudaraan kita Pada malam ini Kena satukan Jangan biarkan Ada sesiapa pun Yang menggugatnya Jangan tuan-tuan Kita kena Jaga betul-betul Ikatan persaudaraan ini Kerana ialah Antara barakah Dan juga kekuatan Kita mendapat rahmat Daripada Allahu Subhanahu wa ta'ala Jadi saya ingat Kali itu Lepas ini tak mahir dah Lepas itu Gitu juga Dengan Syekh Karim Tak mahir dah Mari pula Maknanya tuan-tuan Yang dirahmati Allah Kesimpulan Apa yang dibawa Oleh Nabi S.A.W Penghijrahan Yang Nabi Bawa itu Bukan sekadar Nabi Berhijrah Nabi pergi Kepada Madinah Nabi bukan sekadar Berhijrah Tanpa membawa Apa makna Mana hijrah Nabi S.A.W Selain daripada Perintah Allah S.A.W Untuk menyebarkan Agama Maka hijrah Yang dibawa oleh Nabi itu Selain Nabi Benda Masjid Nabi mengeratkan Hubungan Di antara dua puak Maknanya tuan-tuan Memberikan gambaran Kepada kita Bahawa Kita di kalangan Jemaah pun Kena begitu Di kalangan Setiap masyarakat Pun kena begitu Kena ada Sentiasa rasa Kasih sayang Di antara sama kita Itulah hijrah Yang dibawa oleh Nabi S.A.W Baik Kita masuk Kepada soalan Yang pertama Pusingan Yang kedua Kepada Abang Samsun Tuan-tuan Nak berhijrah Ini bukan Satu benda Yang senang Nak didik Dari kita Jadi manusia Yang baik Bukan mudah Nak istiqamah Di atas kebaikan Yang kita buat Bukan satu benda Yang paling mudah Nak Dengan kita tengok Berita Ataupun kita tengok Video yang terbaru Buat budak Budak pakai Pakai biru tu Budak biru tu Nak dipukul Mak dia Tuan-tuan orang kita Kalau kita ajak Pada benda yang baik Sebahagian daripada kita Ajak dalam majlis ilmu Tak ramai yang nak datang Kita ajak Buat benda baik Tak ramai yang nak buat Tapi kalau kita suruh Orang kita bergaduh Berapa ramai datang Sekampung datang Dua kampung datang Jadi nak bagi Gambaran pada kita Tuan-tuan Berkaitan dengan soalan Abang Samsun ni Apa sebenarnya Cabaran lah Ataupun halangan Abang Samsun sendiri Untuk berhijrah Untuk istiqamah Bersolat semayang Dan seumpama dengannya Silakan Sekali lagi Kepada Al-Fadhil Atul Syekh Ustaz Imam Muda Nuri Selanjutnya Alipanel yang saya hormati Tuan Guru saya Al-Fadhil Atul Syekh Ustaz Termsi Abdur Rahman Serta tuan-tuan Dan perempuan Datuk-datuk Datin-datin Yang saya hormati sekalian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali wasabi wassalam Soalan yang cukup Baik Tentang Apa Dicabaran Baik Bila sambut Tahun Baru Ataupun kita Tahun Baru Hijrah Atau Tahun Baru Masihi Benda yang biasa Dibuat Tuan-tuan dan perempuan Bila masuk Tahun Baru Ialah Azam Azam Baru Dulu dia Badan dia 70 Kilo Azam dia Kali ini Dia nak kurus Target dia 50 Kilo Kebiasaannya Tuan-tuan dan perempuan Dia akan cuma bertahan Azamnya itu 5 Ataupun 7 hari Azam seterusnya Ialah Dia berazam Untuk Simpan duit Dia tak mahu Nak makan banyak Dekat kantin ke apa Dia tak mahu Dia nak Kurangkan Makan Mungkin Tuan-tuan dan perempuan Azam dia itu Cuma boleh bertahan Seminggu Azam apa lagi Tuan-tuan dan perempuan Azam bekerja keras Dia nak kerja Lebih masa Mungkin Dia boleh bertahan Sebulan Apa lagi Tuan-tuan dan perempuan Azam 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 Dan selalunya Azam Tinggal Azam Azam Bin Zulkifli Dia tinggal nama Begitu juga Tuan-tuan dan perempuan Bila masuk Mahalijrah Tahun baru hijrah Kebanyakannya Yang wanita Dulu Dia tak berhijab Masuk Tahun hijrah Ada kawan-kawan saya Dia berhijab Alhamdulillah Ada juga Tuan-tuan dan perempuan Masuk tahun hijrah Dia berazam Dia nak main Solat berjemaah Tiap-tiap hari Dia nak main Berjemaah Solat Rumah dia dekat masjid Dan dia nak main Dan kita doakan Semoga dia boleh main Tiap-tiap kali Tapi Tuan-tuan dan perempuan Ujian untuk dia Dia nak istiqomah Untuk datang Amat sukar Sebab apa? Sebab standard Tuan-tuan dan perempuan Kalau kata ujian Allah akan timpakan Setiap individu Dia ikut Beza Ikut individu tersebut Kalau dia macam Abang Hezri kita ni Dia DJ radio Tuan-tuan dan perempuan Setan yang datang Interview Ataupun datang Goda dia Standard DJ radio Setan juga Kalau dia seorang Celebrity Sama juga Tuan-tuan dan perempuan Yang datang Goda dia Celebrity setan juga Begitu juga Kalau tuan-tuan dan perempuan Ni pun Tuan-tuan dan perempuan Datuk-datuk Yang datang Goda tuan ni Selain ni Pukul 9 Dalam hati ni Bukan semua dah kata-kata Bila nak habis ni Kau balik nak makan ni Semua dah bisik dekat hati Tuan-tuan dan perempuan Bukan saya kata Ini tuan guru Saya kata Ini audio kuliah Keluar dalam facebook Tuan-tuan dan perempuan Live Tuan guru saya siapa Al-Fadhil Ustaz Jeffrey Abu Bakar Mahmudi Dia kata Begitu dan saya panjangkan Mengikut kata hadith Nabi SAW Dia kata apa Sampaikanlah Olehmu dariku Walaupun Satu ayat Saya nak kongsi Nak panjang-panjangkan Pasal apa Pasal saya tak pandai Tapi memang Saya dah lalui Tuan-tuan dan perempuan Dan dalam Al-Quran Saya selalu bawa Tafsir Sebab saya suka Baca terjemahan Banyak cerita Tentang apa Yang Ustaz baca Tentang hijrah ini Ialah Pengorbanan Dalam lagu pun Tentang hijrah Ada lagu dia Cerita pengorbanan Bolehkah saya nyanyi Sikit Oh boleh Dan cakap talipun Satu Muharam Detik Permulaan Lagu dia Kita tak mahu ambil Abak mola Kita ambil Pak tengah-tengah Hijrah itu Pengorbanan Hijrah itu Perjuangan Hijrah itu Persaudaraan Saya Cikgu lagi Apa ni Cikgu saya lagi pandai Nak beritahu Tuan-tuan dan perempuan Pengorbanan Kalau lah Saya ini Dikenali Tuan-tuan dan perempuan Pertamanya Apabila kita berhijrah Pertama Hilang apa Hilang kerja Tuan-tuan Saya juga ada anak Anak saya Tiga orang Dua orang Pakai pampers Seorang belut Dah tak pakai pampers Kalau fikir logik Tuan-tuan dan perempuan Logik akal kita ni Hang nak makan apa Samsul Hang nak kerja apa Samsul Tapi sampai ke hari ni Tuan-tuan dan perempuan Promosi sikit Besok Saya di TV Halijrah Dua samsul Semalam Johnny Togo Kerja ada Tuan-tuan dan perempuan Ada Dua samsul Tujuh setengah Waktu maghrib Dia perempuan juga Yang tengok Tak cerita lelaki-lelaki ni Dia rating perempuan Nak beritahu Tuan-tuan dan perempuan Yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Yakin macam mana Rezeki dari Allah Bukan daripada manusia Makhluk Tak ada kuasa Allah maha kuasa Tapi kadang-kadang Dia may juga Tuan-tuan dan perempuan May apa May ish Aku besok ni Nak bayar hutang ni Rumah tak bayar Kereta tak bayar Anak duit Tushin tak belum bayar Tak ada Pernah jadi Sebab tu Kita tuan-tuan dan perempuan Daripada sejarah Nabi SAW Yang berhijrah itu Disebut Muhajir Yang menyambut itu Disebut apa Ansar Apa yang Apa ni Tunggu-tuan saya cerita tadi Orang Ansar ini Adalah orang yang Menyambut Dan memberikan Kebanyakannya Pertolongan Yang disebut oleh Afadir Ustaz tadi Antara seorangnya Yang tak disebut Ialah Saidina Abdul Rahman Auf Saidina Abdul Rahman Ini adalah Perniaga yang cukup Kaya di Maqatul Muqarama Mengikut kitab Al-Rahiqul Matum Tulisan Syafi'i Uraman Al-Mubarak Furi Yang disyarahkan oleh Tuan Guru saya Dato' Rashidi Jamil Al-Rashid Kepada saya Saya syarahkan balik Kepada tuan-tuan dan perempuan Tentang cerita dia Dia kaya di Maqat Nak hijrah Yang boleh Tinggai semua Sampai di Madinah Itu menawarah Apa dia nak buat Dia pinjam duit Kepada orang Ansar Orang Ansar Bagi bantuan kepada dia Tunjuk dekat mana Pasar Dan dia menaga Sampai dia kaya Apa jadi Dengan orang Yang berhijrah Di Malaysia Di tanah Malaysia ini Tuan-tuan dan perempuan Ada orang yang berjaya Seorang Pemuda Yang kerdil Tangannya cacat Kakinya pendek Dia seorang Pakar motivasi Tuan-tuan dan perempuan Kalau ikut logik Akal Tak mampu Buat kerja Dia tukar kapet Di masjid-masjid Tapi atas Kepercayaan Seorang Orang yang Dinamakan Orang Aus Yang memberi Kepercayaan Kepada dia Dia sekarang Adalah usahawan Kapet Yang berjaya Di Malaysia Boleh tengok IG dia Ustaz Nampak nama dia Sukur Kalau fikir Logik akal Tuan-tuan dan perempuan Takkan dia mampu Nak tukar kapet Tapi atas Kepercayaan Orang Ansar Malaysia Yang memberi Golok Galakkan Yang memberi Bantuan kepada dia Dia berjaya Kita jangan Jadi penghukum Sebab terlalu Banyak orang Yang menghukum Di tanah Malaysia ini Ataupun di sini Orang nak berubah Ayuh kita Sama-sama Bagi semangat Ini Tuan-tuan dan perempuan Kawan saya Adam Kori Dia mu'alaf Dia ni orang Bangsa Cina Dapat hidayah Tanpa Da'wah daripada Kita orang Islam Dia sendiri Dapat Dapat hidayah Dan kemudian Apabila dia masuk Islam Memeluk Islam Kita pula Anggap dia malaikat Jangan buat dosa langsung Sehingga kan dia takut Tuan-tuan dan perempuan Takut nak berjalan Dan baru-baru ini Syukur Alhamdulillah Dia mendapat Tokoh Ma'al hijrah Mu'alaf Tuan-tuan Saya lalui Detik yang cukup Sukar Makan takde Kereta nak bayar Takde Rumah nak bayar Takde Takde siapa tolong Tuan-tuan dan perempuan Ada orang Pandang sinis Ada orang Ada orang mengata Ada orang cakap Yang bukan-bukan Tapi saya ulang balik Tuan-tuan dan perempuan Saya baca Quran Hari-hari Sehingga kan saya ada Tiga orang guru Al-Quran Guru saya kata Baca Quran Saya berulang Pergi ke masjid Lala sana Duduk Di masjid Duduk Itikaf Di masjid Sampailah Saya jumpa Dengan Fadil Ustaz Termizi Ustaz Termizi Bawa saya ke Masjid-masjid ilmu Adalah sikit Dapat duit Pampers Sambil-sambil Tuan-tuan dan perempuan Sikit-sikit Duit minyak Dan sebagainya Sikit lagi Tuan-tuan dan perempuan Sebelum saya tutup Siapa nak balik Saya pergi Boleh balik Tapi sebelum balik Dekat bawah nanti Saya saja jual Kepek ubi Kepek pisang Pisang pedas Siapa yang sudi Jadi orang Orang Ansar Boleh tolong beli Dekat bawah Beli Sambil-sambil Bantu Bukan bantu saya Bantu tugas saya Sebagai orang pendakwah Pergi sana Pergi sini Minyak bukan boleh Pergi masuk dekat shell Beritahu dekat dia Aku nak pergi berdakwah ni Bagi aku Minyak free No way Dekat bawah nanti Boleh tengok Ataupun saya dah bawa Dua minyak atar Saya pergi Mekah Balik Saya bawa Minyak atar Walaupun dekat tabung haji Orang tabung haji pun Kadang-kadang Dia pakai minyak wangi Hamdan lain Ni minyak atar asli Ada dua bauan Kasturi emas Dan juga Za'faran Yang jual dekat bawah pun juga Tuan-tuan dan perempuan Adalah seorang Celebrity Beliau adalah Penyanyi rap Kumpulan One Nation MC Sebenarnya Tuan-tuan dan perempuan Apabila kita bersama Dengan kawan-kawan Yang mula Nak berubah Kawan-kawan lain Akan mengajak Kawan-kawan yang sama Sealiran Macam Datuk Fahimin Rejab Tuan-tuan dan perempuan Beliau adalah dulu Kaki tangan kerajaan Yang cukup besar Dan kemudian berada Di Asia Dan sekarang ini Buat kerja dakwah Sebab apa? Sebab semua orang-orang Datuk-datuk Tanseri-tanseri Yang hebat Mula Rasa nak dekat Dengan Allah SWT Jangan jadi penghukum Ayuh kita Jangan mengajar Kita mengajak Untuk manusia Berbuat kebaikan Ujian Sememang yang di atas bumi ini Allah sebut dalam Al-Quran Memang ujian Untuk kita Maka berjaya Mereka-mereka Yang bersabar Ayuh kita doa Kepada semua orang Supaya setia Saya sabar Akan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu'alam Baik Maka benarlah Tuan-tuan Daripada kesimpulan Cerita Saudara Samsul Rauh-Rauh ini Apa yang boleh Saya kaitkan Dan buat kesimpulan Apa yang disebutkan Oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dalam sesuatu hadiah yang sahih Dunia Sijnul mu'min Wajannatul kafirun Dunia ini adalah penjaga Bagi orang-orang yang beriman Nak jadi orang baik Nak hidup di atas agama Allah Nak buat kebaikan Maka penjaga bagi mereka Untuk meraih syurga Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah kata Wahai manusia Kamu ini orang yang miskin Tidak ada apa-apa Kalau kamu nak hidup senang Mesti ada pertolongan Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Wajannatul kafirun Maka adalah syurga Bagi orang-orang yang kafir Tuan-tuan Jadi kesimpulan Daripada cerita Daripada Abang Samsul Rauh-Rauh Memberikan inspirasi Kepada kita Bahawa yang pertama Berilah peluang Berilah sokongan Kepada orang-orang Yang nak berhijrah Di jalan Allah Berikanlah bantuan Berikan apa yang mampu Kita beri Untuk mereka yang berda'wah Di jalan Allah Maka kita yang sudah Berada di atas agama Allah Maka berdo'alah Kepada Allah Mudah-mudahan Istiqamah di atas agama Dan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi muslimin yang Dirahmati Allah Sebagai penutup Pusingan yang ketiga Sebagai kesimpulan Jangan balik lagi Kepek Kena beli je lagi Itu syarat dia Kata-kata Asar Kata Asar Itu syarat Sebelum tuan-tuan keluar Daripada pintu Kalau tak Pintu tutup Kerepek satu-sorang Yang baik Kesimpulan tuan-tuan Pusingan yang ketiga Dan sebagai kesimpulan lah Tuan-tuan Apa persediaan kita Fadil Ustaz Dalam kita nak Mempersediakan diri kita Menuju ke alam akhirat Satu minit Daripada sekarang Jadi sebelum tu Saya terlupa Sebab saya tengah kerepek Kerepek sahaja Di sini tuan-tuan Kita buka satu soalan lah Sebenarnya Ada satu soalan Kita ada satu soalan Saya-saya jawab Di antara jemaah Dengan ahli panel Dua sahabat ahli panel Dan yang seterusnya Tuan-tuan Dengan ini Saya mewakili Masjid Tabung Haji Kelana Jaya Melancarkan Tabung Jum'imarah masjid Jadi saya mengharapkan Dupada tuan-tuan Untuk menuhkan Tabung itu Sebelum kita balik Selain mereka kerepek Penuhkan tabung itu InsyaAllah mudah-mudahan Untuk kita hidupkan Dengan majlis ilmu Tuan-tuan Jadi sebelum kita pergi Kepada pusingan yang ketiga Pusingan penutup Dan terakhir Maka kita buka lah Satu soalan Daripada jemaah Untuk tuan-tuan Tanyakan Bersepena dengan Kita berada pada Malam berhaitan hijrah Dipersilahkan Jam sudah menunjukkan Sembilan suku Sembilan enam InsyaAllah kita masih ada lagi Dua puluh lima pusingan Dua puluh lima? Ya Baik ada soalan tuan-tuan Apa-apa sahaja soalan diberikan Nak tanya kerepek kat mana pun boleh tanya Jangan takut tuan-tuan Baik Saya 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 Apa Apa Anda Lepukah Haji Dulu Masa pelakon Tuan-tuan dan perempuan Apabila kita dapat skrip Apakah yang saya buat Ialah Saya merujuk Kepada orang yang terdahulu Ataupun buku Buku Bila nak berlakon Tuan-tuan dan perempuan Kita kena Mengenali Apakah watak tersebut Dan saya membaca Sebuah buku Yang ditulis oleh Stanley Lofsky Yang diberi jodol Buku itu ialah How to build your character Dan Dalam situ Tuan-tuan dan perempuan Dia menulis Berceritakan tentang Rasa Ruang Ataupun sedar diri Sedar ruang Rupa-rupanya Tuan-tuan dan perempuan Apabila saya Berjera Benda itu Adalah Sebenarnya Dah dibawa oleh Nabi SAW Ataupun dalam Islam Sedar diri Sedar ruang Apabila kita solat Kita kena sedar diri Bahawa kita sedang solat Apabila kita sedang berjamaah Kita kena sedar diri Sedar ruang Kita sedang berjamaah Dan kita kena tahu Kalau kita sebagai seorang imam Kita kena sedar diri Sedar ruang Kita sebagai seorang imam Kalau kita sebagai makmum Juga begitu Kalau kita sedang berpuasa Juga begitu Begitu juga dengan lakonan Dalam lakonan Kita jadi siapa saja Saya pernah jadi Pelukis Saya pernah jadi orang kaya Saya pernah jadi datuk Saya pernah jadi macam-macam Dan kita berlakon Dalam ruang tersebut Ruang Lekar tersebut Apabila lebih lakonan kita Bermana kita akan Over Begitu juga dengan kehidupan Apabila kita lebih Maka kita akan pergi Jatuhnya dosa Tuan-tuan dan perempuan Jadi Yang ini saya rasa Saya belum ditanya Saya jawab Ataupun saya kongsi Dan begitu Wallah Bismillahirrahmanirrahim Teruskan kepada Pusingan yang tiga Yang terakhir Sebagai kesimpulan Daripada Fadil Ustaz Ahmad Tarbizi Bin Abdul Rahman Apa persediaan kita Untuk kita menghadap Hari Akhirat Dalam masa yang diberikan Satu minit Daripada Tuan-tuan dan perempuan Saban tahun kita Berada dan kita Menyambut Ma'al hijrah ini Tuan-tuan dan perempuan Maka apa kata kali ini Kita Hijrahkan Yang pertama sekali Iaitulah kita hijrahkan Keyakinan kita kepada Allah Tadi kita cerita banyak Suhaib Ar-Rumi Musa bin Umair Abdurrahman bin Na'uf Semua itu Yang mana keyakinan dia Subhanallah Tak mampu kita tandingi Keyakinan dia Bulat kepada Allah Subhanallah wa ta'ala Yang kedua Kita hijrah Ibadah kita Tuan-tuan Kita selalu doakan Allahumma a'inni Ala zikrika wa syukrika Yang ketiga Wa husni ibadatik Ya Allah tolong aku Ya Allah tolong kami Ya Allah tolong aku Ya Allah untuk aku Memperbaiki Menambah baik Melipatgandakan Amal ibadahku Ya Allah Allahuakbar Tuan-tuan Hijrah ibadah kita Ya Allah Tuan-tuan Nampak kali sebelum ini Kita jarang Bangun malam Kita cuba Tuan-tuan Kita cuba Sebelum kita Di hijrahkan Aliyah Allah Subhanallah wa ta'ala Yang tiga Ke hijrah Akhlak kita Akhlak kita Dengan isteri Akhlak kita Dengan suami Akhlak kita Dengan parent Kita dengan mak Dengan ayah kita Mak Mak apa khabar Bulan ni Alun tak balik Mak Minta maaf Okey Syurga kita Tuan-tuan dan puan-puan Akhlak kita Dengan anak-anak Cara kita marah Macam mana Cara kita tegur Macam mana Akhlak kita Tuan-tuan dan puan-puan Dengan jiran kita Allahu Akbar Akhlak kita Dengan adik-beradik kita Kita koreksi balik Kita muhasabah balik Allah Dengan alung tu Sudah tiga Empat tahun Dah tak pergi Benda kecil je Gaduh Tapi where Yang kita bagi tu Dia tak pulang balik Empat tahun Tak pergi Allahu Rabbi Hijrah Tuan-tuan Berubah Kan Ubah Kita punya Apa ni Akhlak kita Dan Yang Seterusnya Yang keempat Hijrah keluarga kita Kita sebagai ketua keluarga Allah SWT berfirman Ya ayyuhah الذين آمنوا اتقوا Allah ولتنظر ولتنظر نفس ما قدمت لغد إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون Sebab apa? Ayat ini berkait sebab apa? Sebab Sebelum kita dihijrahkan oleh Allah SWT Allah SWT ingatkan kita ayat ini Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dengan mengerjakan segala suruhannya Dan meninggalkan segala larangannya Dan hendaklah tiap-tiap diri Melihat dan memerhatikan Apa yang dia telah sediakan Dari amal-amalnya untuk hari esok Allahu Akbar Andai kita pergi malam ini Andai kita dihijrahkan pada malam ini Daripada rumah tiga tingkat Daripada rumah usah Daripada rumah kecil Kepada yang lebih kecil Daripada anak pinak yang ramai Kepada seorang diri Daripada rumah yang terang-benderang Kepada rumah yang gelap-gelita Allahu Akbar tuan-tuan Sebab itu Allah ingatkan kita Perhatikan apa yang kita buat mekal ini Dari amal-amal kita Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan Allah subhanahu wa ta'ala Kurniakan kekuatan kepada kita Especially sebagai seorang ketua keluarga Ayah, mak Untuk kita ubah diri kita Untuk kita ubah keluarga kita Menjadi keluarga yang dekat Dan juga yang diredai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya yakin dan percaya Ibu ayah yang berada di hadapan saya ini Adalah ibu ayah yang dicintai Dan dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang selalu menghiasi dan juga Mengimarahkan rumah-rumah Allah ini Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Beri kekuatan kita untuk berubah Daripada yang baik kepada yang baik InsyaAllah wa Allah Maksudnya untuk kita mulakan langkah hijrah kita Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Datanglah masjid ketika solat subhanahu wa ta'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Sentiasalah kita berdoa Sentiasalah kita berdoa kepada Allah Mudah-mudahan segala penghijrahan kita Apa yang kita telah lakukan ini Akan diberikan kesudahan oleh Allah Dengan tempat yang lebih baik bagi kita Banyakkan berdoa kepada Allah Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah Dengan hijrah bersepada dengan kita menghijrah Nabi SAW Memotivasikan diri kita untuk berhijrah Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Beradalah manas agama Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Saya mewakili kedua sahabat ahli panel Mengucapkan berbanyak terima kasih Kepada pihak tamu haji Dan juga pengurusan masjid tamu haji kerana jaya Dan juga kepada tuan-tuan Para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Tidak lupa kepada audio kuliah Secara live dibawakan secara facebook kepada kita Alhamdulillah Mudah-mudahan tuan-tuan dirahmati Allah Dengan pertemuan kita Saya mohon maaf dan ampun Anda ada terkasar batu silap kata dan seumpama dengannya Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah Pertemuan kita bukanlah pertemuan terakhir Mudah-mudahan pertemuan kita InsyaAllah kita bertemu di masa-masa yang akan datang Di penjaga umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan saya akhirnya dengan kalimah yang mulia Wabila tukir hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selamat menikmati Terima kasih kerana menikmati Terima kasih kerana menikmati Selamat menikmati Terima kasih kerana menikmati Terima kasih kerana menikmati Terima kasih kerana menikmati Terima kasih kerana menikmati Terima kasih.